Jajaran Direktorat Lalu Lintas atau Dirlantas Polda, Kalimantan Timur tengah mengembangkan aplikasi R-SIM, yaitu sebuah aplikasi pendaftaran pelayanan perpanjangan SIM. Aplikasi tersebut bisa diakses melalui smartphone pemohon yang akan mengurus perpanjangan SIM. Pertama-tama, pemohon harus mendownload aplikasi tersebut melalui Play Store. Lalu pemohon perpanjangan SIM masuk kepada aplikasi Polda Kalimantan dan memilih ikon R-SIM. Pilih daftar perpanjangan SIM, pilih Polres tujuan Anda. Pilih jenis SIM yang ingin Anda perpanjang, kemudian akan muncul nomor rekening 0121-0100-1129-306 atas nama benma Polres Balikpapan. Perpanjangan SIM A, SIM B1, dan SIM B2 pemohon dikenakan biaya pengurusan sebesar Rp80.000. Untuk perpanjangan SIM C, SIM C1, dan SIM C2 pemohon dikenakan biaya pengurusan sebesar Rp75.000. Untuk perpanjangan SIM D dan SIM D1, pemohon dikenakan biaya pengurusan sebesar Rp30.000. Pemohon diminta untuk melihat dan melengkapi persyaratan yang ada pada aplikasi tersebut seperti melakukan pembayaran. Kemudian mengisi formulir online, mengupload skan KTP, mengupload skan SIM, mengupload bukti pembayaran, dan mengupload skan surat kesehatan. Pemohon bisa membuat surat keterangan kesehatan di puskesmas atau apotik terdekat. Langkah-langkah pembayaran untuk perpanjangan SIM dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut. Pemohon bisa pergi ke ATM BRI terdekat. Pilih menu transfer, masukkan nomor rekening yang tertera pada aplikasi. Masukkan nominal jumlah biaya yang harus dibayar sesuai jenis SIM yang akan diurus perpanjangannya. Maka akan muncul informasi penerima transfer. Setelah pembayaran dilakukan, kemudian pemohon dapat mengisi formulir online. Tanggal pengurusan serta jam pengurusan. Dan juga mengupload skan KTP, mengupload skan SIM, mengupload bukti pembayaran, dan mengupload skan surat kesehatan. Jika semua hal tersebut telah dilakukan, maka pemohon bisa datang ke polres yang dituju, sesuai dengan waktu pengurusan SIM yang sudah diisi. Setelah sampai ke polres yang dituju, pemohon segera menunjukkan smartphone untuk mengkonfirmasi bukti pembayaran via rekening BRI ke petugas Loket BRI. Setelah verifikasi data sesuai, kemudian pemohon mengambil nomor antrian. Kemudian pemohon menunjukkan kembali smartphone-nya ke Loket Entry Data untuk menyesuaikan data yang telah dikirim menggunakan RSI. Setelah verifikasi selesai, pemohon menunggu untuk masuk ke ruang rekam data pembuat Tansi. Setelah ada panggilan dari petugas sesuai dengan nomor antrian pemohon, maka pemohon bisa langsung memasuki ruangan rekam data pembuatan SIM untuk melakukan foto. dilanjutkan dengan sken sidik jari dan tanda tangan. Kemudian petugas akan meng-input semua data yang telah diambil dari proses verifikasi identitas. Setelah beberapa menit, petugas akan mencetak rekam data yang sudah dilakukan. Kemudian petugas akan memanggil nama pemohon untuk masuk ke ruangan dan langsung menyerahkan SIM yang sudah jadi ke pemohon tersebut. terima kasih. 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 Terima kasih.